Cik 1. Apakah suara KTO kedengaran? Kita sebentar lagi mulai ya. Apakah suara KTO jelas? Bisa bales di chat mungkin ya. Oke, Indri-Indri Adam Aska mantap kak pakai gamma iya dong sesuai request-an kemarin ya. Oke, masih 2 menit lagi. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya. Suara KTO sempat tecam gak ya sih? Sekarang itu kita masuk ke level 3. Jadi ya bagi yang belum nonton level 2 dan level 1-nya, bisa lihat dulu di playlist tutorial live streaming KTO ya. Di channel Teo Kosti kita. Ima de Andriantika. Salam dari Bali KTO. Salam dari Bandung juga. Ngerti sekali melodi tapi gak bisa meraktikinya. Nanti ya kita ada tutorial melodi. No Pian Ansori KK. Iya, iya, iya apa? Diki Kurnia main blues bang nanti ya. Ada sisinya. Oke, kita masih... Menunggu... Bukan menunggu kali ya. Menunggu jam. Menunggu jam 7. Lebih tepatnya menunggu jam 7. Telat gak om Hendrik Fitna Adam? Enggak. Kita baru aja. Mau mulai jam 7. Cilinnya Haji hadir. Daerah KOPO hadir. Langsung aja kan? Enggak dong. Kita harus sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal aja. Biar enak. Oke. 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 Sekarang sudah jam 7. Oleh karena itu KTO akan memulai tutorialnya. Di sini kita jam 7 sampai jam 8. Susunan acaranya. Susunan acar. Susunan kegiatannya. Dari jam 7 itu ada penjelasan tutorial live streaming. Terus kenapa jam 7 lewat 5 dan 7 lewat 15 itu 10 menit? Karena kemarin itu di level yang kedua. Agak banyak sedikit. Bukan. Banyak teori-teori dan praktik yang baru. Jadi KTO 10 menit. Lalu di jam 7.15 sampai 7.25 kita belajar teori walking bass. Nah apa itu walking bass? Jadi walking bass itu nanti bass yang berjalan ya bass indonesianya. Nah terus aplikasi dipetikan gimana caranya. Kalau misalkan kalian ketemu lagu apa, walking bassnya gimana. Nah contoh lagunya KTO akan pilih yang at my worst. Ya karena itu cuma parkour doang dan gampang. Nanti kita coba praktikin walking bassnya gimana. Dan seperti biasa yang terakhir di 7.45 ada Q&A. Nah bagi yang mau ini KTO jelasin dulu ya penjelasan tutorial live streamingnya. Jadi tutorial live streaming pada live streaming kali ini itu kalian dilatih benar-benar sama KTO. Seperti seminar lah ya atau les online langsung. Jadi kalau misalkan ada yang kelewatan atau ada yang gimana gitu bisa kalian langsung chat aja. Dan juga kalian bisa langsung mau tanya. Kalau pertanyaan nanti Q&A ya kalau di bagian Q&A. Nah terus kalau misalkan disini kan ada running text dan juga ada QR code. Bagi kalian yang mau donasi silahkan aja langsung ke ada linknya ya di devs.pc ya. Oke kita akan karena penjelasannya. Ada yang mau ditanya soal live streaming? Absen-absen oke. Hadir mesti oke. Luki maha joe jidan ugraha halo juga. Oke kalau tidak ada yang mau ditanyakan ada delay ya soalnya ya. Atau ada yang mau ditanyakan soal live streaming? Yus kalau dulu ya. Oke kita akan langsung mulai saja. Kita akan review level yang kedua. Semoga teorinya bisa lebih banyak ya. Jadi kita akan maju sedikit. Jadi review level 2 kemarin itu KTO mengajarkan petikan pakai slab. Jadi petikan pakai slab itu seperti ini. Nah ini KTO pakai Galena Gamma Seris ya. Ini bangkunya agak menghalang ini. Nah Galena Gamma Seris yang udah diepoksi. Nah jadi kemarin itu kita latihannya seperti ini. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kalian petik. Slabnya itu yang bunyi itu. Senar 4 sampai yang ke 6 ya. Jadi senar 4 sampai yang ke 6. Senar 1 sama 2 gak akan bunyi. 1 gak akan bunyi. 2 juga gak akan bunyi. 3 juga gak akan bunyi. Oke ya. Jadi kalau yang bunyi itu 4. 4 agak bunyi. 5. 6. Nah jadi bunyi cek-ceknya itu yang paling bunyi itu senar 4. Sampai yang ke 6. Lagi ya. Kalau misalkan KTO slab. Tuh. Jadi slabnya itu kalau bisa 4 sampai 6. Yang paling bunyi sebenarnya 5 sama 6 ya. Cuma kalau misalkan kita slab seperti ini. Nah gitu. D kan bassnya disenar 4. Jadi slabnya tetap kena 4, 5 ya. Dan 6 ya. Oke ya. Jadi tetap kalau kita petik. Itu yang di slabnya adalah 4 sampai 6. Jadi tangan kanan yang sisanya. Jari lain itu. Jari telunjuk tengah manis kalian. Itu hanya buat mute si senar 1 sampai 3 nya. Tuh kan. Jadi gak akan bunyi sama sekali. Jadi dia cuma bunyinya. Fungsinya buat nge-mute. Tuh. Kalau KTO pakai 1, 2, 3. Tuh gak akan bunyi. Gak ada bunyi ceknya. Tuh. Mau chord bede juga sama. Tuh kan. Nah harus di slab pakai jempol ke 4 sampai 6. Oke. Slabnya juga gak usah kenceng-kenceng amat. Gak usah pakai nafsu gitu. Kalian cukup aja misalkan kayak gini. Nah jadi gak usah kayak orang marah kayak orang nafsuan. Gak usah gitu ya. Jadi cuman pelan aja. Nah jadi kalau misalnya udah tau posisi mana yang bagus bunyinya buat slab. Gak usah kenceng-kenceng juga. Gak masalah. Oke. Nah. Setelah itu kemarin itu di level 2 gak cuman hanya itu aja. Gak cuman hanya gini ya. Nah tapi kalau misalkan mau lebih enak lagi. Mau lebih susah lagi. Itu slabnya bunyi pada saat kita metik ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah kan jadi pada saat slab. Perbedaannya pada saat KTO slab. Nah. Iya kan. Nah jadi pada saat KTO petik. Slab. Sama yang kedua. Oke ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah. Untuk cara seperti itu gimana? Mungkin KTO akan contohkan dulu aplikasiin ke lagu misalkan seperti apa. Chordnya sama ya. Nah oke. Jadi untuk si slabnya pada saat kita slab itu bunyi ya. Nah seperti itu. Nah caranya gimana? Caranya pada saat kita slab senar 4 atau 6. Slab. Terus si jari manisnya itu kita petik. Nah petiknya itu biasanya kan kesini ya. Ke dalam. Nah ini ke arah luar. Nah seperti itu. Jadi pada saat kita slab. Nah gitu ya. Oke. Lagi. Diulangi sekali lagi. Oke. Jadi rahasianya itu pada saat kalian slab. Ingkatnya geser dulu biar enak. Pada saat kalian slab. Slab. Jadi gitu. Masalahnya slab dulu baru. Bukan slab dulu baru mutik ya. Berbarengan. Tuh. Lagi. Oke ya. Jadi. Tah. Si jari manisnya tenain senar 1. Nah seperti itu. Slow motionnya begini. TAK. Ini si manisnya kena senar 1 baru. Gitu. Jadi bunyinya pada saat slab. TAK. Nah. Nah itu dilatih ke senar 2 juga. Sama senar 3 juga. Sama senar yang keempat. Senar yang kelima. Senar 6 gak bisa ya. Jadi kalau misalkan kita mau finger cell nanti enak. Misalkan. KTW Canon aja ya. Coba ya. Jadi lupa. Oh ya. So. KTWычно. ём aja ya. Nah itu kalau finger cell Edo terlambat? Oh nggak apa-apa Baru terlambat sekitar 8 menitan ya Oke, Edo adalah moderator kita Nah tapi kalau misalkan kita nggak pakai slap Bukan nggak pakai slap Nggak pakai finger style di lagu biasa Misalkan cuma chord-nya ya Terus key Nah jadi kita cuma ngiringin orang lain Misalkan kayak tadi kan Edo cuma bisa Canon versi gitar listriknya Atau Canon Rock mungkin ya Jadi kita iringin aja misalkan kita jaringin Nah jadi si petikannya itu tetap jalan Beda lagi kalau misalkan kita nggak pakai slap plus bunyi gitu ya Misalkan yang nggak bunyi Sorry Nah kan jadi kayak ada kesan matinya gitu ya Oke ini jadwalnya lebih cepat karena penjelasan tutorial live streamingnya itu sangat singkat ya Oke sekarang itu reviewnya Nah sekarang kita akan melihat Bagaimana teori walking bass Sebenarnya kata itu walking bass mungkin istilah sendiri atau mungkin kalian bisa cari ya di youtube juga tutorialnya gimana Nah walking bass itu adalah intinya adalah bass yang berjalan Nggak enak ya lihat gitar dulu Nah intinya adalah bass yang berjalan Apa itu bass yang berjalan? Nah jadi geser lagi deh gitar Oke Nah Jadi walking bass itu pada saat sederhananya adalah kita main bass juga Sederhananya ya Misalkan gini Nah kedengeran nggak sih bassnya? Kedengeran ya seharusnya ya? Coba KTO petiknya lebih kenceng ya Nah jadi pada saat menuju satu chord misalkan dari C ke F Ada selingannya tuh si bassnya gitu ya Nah itu yang KTO mau ajarin supaya mempercantik si petikan kalian Jadi sebenarnya ini enak banget kalau misalkan kalian bisa aplikasikan di petikannya Oke ya Kita akan coba teorinya KTO akan menuliskan di sini Sementara ya seperti biasa kita harus nulis dulu di OBSnya Oke Sebentar mana nih Mana nih Nah Text oke KTO akan mencatatkan nada dasar C ya C D E F G A B Terus ke C lagi Oke Disini Disini Sebentar Ini KTO lagi memunculkan si Chordnya Bukan chordnya ya si nada Nada Bukan nada Nada dasar C Nah ini Jadi di bawah KTO itu ada C C D E F G A B C Ini bisa kalian sambil catat juga Bisa kalian ingat juga C D E F G A B C Oke ya Diingat dulu C D E F G A B C Oke ya C D E F G A B C Jadi kalau misalkan saya mau dari C ke F Saya harus ngelewati D E Oke ya Kalau misalkan saya mau dari F Ke Misalkan ke D Oh berarti saya bisa lewati E F ke D kan dia turun Kalau misalkan ini ke kiri Mana nih Ke kiri Ke kiri Oh ini jadi ke kanan ya Pokoknya kalau ke kiri kalian E D C Itu berarti kita turun Nadanya semakin rendah ya Nah kalau misalkan kalian dari C Ke B Ke A Ke G Ke F Ke E Ke D Ke C Itu semakin turun nadanya Turun artinya semakin rendah Contohnya begini C C B A G F E D C Nah kalau misalkan kita ke kanan Semakin tinggi C D E F G A B C Nah gitu Jadi chord C Begitu ceritanya ya Nah Jadi ini harus kalian hafal Dan juga kalian harus tahu Kalau misalkan dari D ke F itu naik Atau turun Dari F ke C itu bisa naik bisa turun Kalau C nya C nya mana nih C nya kita Dari F ke C Kalau kita ngelewati G A B C berarti turun Tapi kalau misalkan kita ke E D C Berarti kita turun ya Oh sorry tadi naik Tadi naik Nah kalau F G A B C itu naik Kalau F Ke C Kita loitin E D C Itu turun Oke ya Jadi kita teori musik dulu sebentar Dan tolong kalian ingat Oke ya C D E F G A B C Oke ya Nah kalau di Gitar C D E F G A B C nya dimana Nah ini sambil belajar sedikit melodi E E E E E E E E E Mana nih Nah Jadi Disini chord C Gampangnya gini ya Kalau C C Kalian liat bass nya deh Bass nya itu di senar yang ke 5 fret 3 Nah berarti bassnya disini Oke Nah kalau misalkan D minor D minor D minor kan gini ya, itu tadi D minor 7 D minor, bassnya itu senar 4 Nah berarti C, sorry, C, D Senar 3 fret 5 itu C Senar 5 fret 3 kebalik, senar 5 fret 3 itu C Senar yang keempat fret 0 itu D Nah E nya dimana? E nya kan kita begini ya Nah kalau misalkan urutannya dari sini C, D, senar 4 Terus kalau misalkan E nya disini C, D, E C, D, E Mana nih? Senar 4 fret yang kedua C, D, E Lalu F nya dimana? Disini Senar 4 fret 3, F C, D, E, E Oke ingat ya C, D, E, E Oke? C, D, E, F Untuk bassnya kan kita mentok sampai senar 4 ya Jadi kata yang gak lanjutin sampai senar yang ketiga sampai yang ke satu C, D, E, F Nah kalau gitu G, A nya dimana? Tenang Disini C Disini B Nah kan berasa nadanya turun ya C, B Terus kita ke A Oke? C, B, A Oke? A nya berarti senar 5 fret 2 B nya itu senar 5 fret yang ke 0 Fret 0 artinya gak ditekan apa-apa C, B, A Oke ya C, B, A G nya dimana? Kalian bisa port G Atau tadi kalian B minor Sorry A minor Nah A minor kan bassnya senar 5 fret 0 Nah berarti kalian bisa ingatnya kayak gitu Nah kalau G, bass G Itu senar 6 fret yang ketiga G Ya Senar 6 fret yang ketiga Itu G Bass G C, B, A, G Ingat ya C, B, A, G Terus F nya disini F Terus K nya tinggal dilepas A Eh sorry E E F G A B C D E E F E Disini E F G A B C D E F Oke ya Nah kalau misalkan kalian main itu kayak melodi No pian I'm sorry Masih pusing Kak Oke tinggal diulang aja Soalnya Kak Tion gak mungkin ulang-ulang seperti itu ya Kak Tion ulangin sekali lagi deh Biar gak pusing dari no pian I'm sorry E Senar 6 dilepas E Jadi posisinya tuh E nya disini nih E Nah ini E F Posisinya disini F Terus G G disini Now falsan dipunya saya beda nadanya ternyata belum di stem Stem dulu makanya Stem dulu ya sebelum ngikutin tutorial ini G disini ya A Senar 5 dilepas Itu A Terus disini B Ini B B Nah ini B Senar 5 fret yang kedua Sambil dicatat ya kalau misalnya lupa-lupa gitu posisinya Terus C itu senar yang kelima fret 3 Nah terus kita ke D lagi nih Suaranya semakin tinggi Yang disini D D mana nih D Senar 4 fret 0 Senar yang keempat fret yang kedua Ini sudah masuk ke E Nah terus senar yang keempat fret yang ketiga itu F Nah tapi kalau misalnya kalian ngeh ya ini F dan F Nih senar 6 sama 4 itu F sama F Nah jadi kalau nada dasar C Yang sederhananya ini sebenernya masih pemula Sebenernya kita bisa main bassnya kesini Terus bentuk chordnya aneh-aneh gitu Tapi ini KT ajarin yang pemulanya aja F nya kita punya opsi 2 Ya Ini F Dan juga E nya ternyata ada 2 nih disini Kan Senar 6 fret 0 sama senar yang keempat fret 2 Oke jadi sebenernya ada yang W juga ya Kalian bisa opsinya pilih kemana Oke jadi itu yang harus kalian ingat sebelum kita belajar Yang namanya teori walking bass Oke ya Nah KT akan catatkan Oh ya Dekin Arani bisa Wih mantap Azhar Fadila ada replay nya enggak nanti Tinggal kalian nonton ulang live streaming nya ya Bisa kok kalian nonton ulang Oke contohnya KT mau misalkan dari C KT tulis dulu ya C Enaknya kalian mau kemana nih Dari C mau kemana Ayo mau kemana Dari C mau kemana nih Eh dong seharusnya kalau bisa gitaristik seharusnya jadi gampang sih Oke mau dari C kemana dari F ya Dari Andrew Hamonangan Oke kita dari C ke F Oke disini KT bikin dulu kayak ada garisnya Bukan berarti apa-apa itu cuma jarak aja KT bisa les gitar lah bisa Iiiiih sebentar 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 Eh KTO bikin dulu background nya biar ada item Nah Oke Nah sekarang KTO tanya KTO tanya kepada kalian Dari C ke F Muka KTO dimana nih Nah disini nah di bawah situ Naik dikit kayaknya Dari C ke F Dari C ke F Dari C C ke F Kita bisa selipin nada apa Dari C Ke F Kita bisa selipin Nada apa Nada bass apa Karena kan kita mau walking bass ya namanya ya Oke Dari C ke F Bukan chord nya yang divariasiin Tapi bass nya Dari C ke F Betul sih kalau misalkan dari E E kick ya Dari C ke F Kita mau C7 dulu itu bener Tapi itu chord ya Nah kalau kita dari C ke F Kita mau variasiin bass nya ya Rizka Putri D E Disini Danugra D sama E Wendy 17 D sama E Nah itu udah pada ngerti Andrew Hamonangan juga bener Franz Bassetri Juga bener Valen juga bener Hadrian G G G G Bisa Bisa G bisa Edo A A Hmm Nanti kita coba Andrew Hamonangan Nah jadi Hadrian X Force G Ya betul ya Nah jadi Dari C Kita teori dulu ya Teori dulu Dari C Ke F Kalian caranya bisa ada dua Satu Katanya hilangin dulu deh Sininya Si Atau posisinya gimana ya Biar enaknya Nah Sebentar Nah ini enak nih Oke Dari C C ke F Kalian opsinya ada dua Satu Kalian lihat nih dari C ke F Mana nih Aduh ini suka ketuker Oh ini kanan Oh ini kiri Ini kiri Dari C ke F Kalian bisa lihat itu Kalian mau ambil naik ya Berarti C C Mau ke F Kalian bisa walking base nya D E F Oke C C D E F Nah Tapi bisa juga kalian lihatnya seperti ini Mana nih Mana nih Mana nih Aduh Sebentar ya Ribet banget dah Kecilin dulu dah Ini kalau ada operator enak nih Nah Kalau dari C Ini mana yang tangan kiri Oh iya C ke F Nah kalau dari C ke F Kita anggapnya Tangan yang kalian lihat ini Sebelah kanan kalian C Itu turun C B A G F Ingat ya C B A G F Varel Alvanza Pusing kak Ini karena Mohon maaf Bagi pemula banget Bagi yang Belum pernah Ngoprek-ngoprek Bass dan segala macam Dan bagi yang telat ya Pasti gak akan ngerti nih Kenapa harus begitu Jadi opsinya ada dua ya KTU ulangi sekali lagi Dan pelan-pelan Sangat pelan-pelan Kalau kalian mau dari C Dari C Ke F Kalian bisa variasiin bass nya Misalkan kayak gini ya C F Nah kan itu Sangat standar ya Nah kalian mau variasiin bass nya C Dari C Ke F Nah ada dua opsi Ada naik Kita dari D A dari D Kita ke D Ke D Ke E Terus ke F Ya jadi naik C D E F C Nah itu sengaja Di bagian hitub Biar gak ketahuan ya Nanti di Aplikasinya dipetikan Gimana Nah atau kita mau dari C Ke F Itu turun Jadi C B A G F Tapi ini kepanjangan ya Kita harus lewatin Tiga Tiga apa sih namanya Tiga nada Tapi gak apa-apa KTU akan coba Oke jadi begitu Yang pusing-pusing Bisa nonton replaynya Dan coba Di Cermati Pelan-pelan ya Oke disini ada pertanyaan Yang mungkin tadi KTU sempet baca ya Sebentar E Mana nih Mana nih E Oh ya Dari Franz Bestri Selain naik sama turun Bisa yang lain gak Kak Bisa Bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Jadi kita mau naik dulu Terus turun Terus baru ke F Ya Tapi itu jarang sih Yang paling umum Itu dari Naik Dari C ke F Itu naik Terus misalkan dari C ke F Bisa diambilnya Turun Gitu ya Oke Kita coba Yang lebih gampang Ini kan kalau C ke F jauh ya KTU coba Ubah ke yang lebih gampang Coba kita ke Nah ini Ini gampang nih seharusnya Oke Ada yang bisa nebak Bass yang Kita mau Variasi Eh bukan bass yang kita mau variasiin ya Bass yang kita lewatin Nada apa Nada bass apa Wih Edo Semangat nih Esri aku bisa kak Pasti bisa seharusnya Redmi 9 KTU buat tutorial fingersnya Lagu terpesona Udah ada Aduh ini gak subscribe nih kayaknya Betul sekali Frank Bass 3 B E kick B Edo juga B bener Jadi pada saat kita mau dari Chord C Terus kita mau ke minor Kita bisa Ke bass B Nah KTU tanya lagi Bass B dimana Bass B Hayo dimana Bass B Bass B Bass B dimana Bass B dimana Senar berapa Dan fret berapa Bass B dimana Senar berapa Dan fret Keberapa Oke Masih ditunggu Ada yang ingat Senar 2 Fret 2 Salah Diki Kurnia Nah senar 5 Fret 2 Jadi jangan kebalik ya Senar 1 itu yang paling bawah Senar 6 itu yang paling atas ya Jadi betul, Rafis, Guzel, Gauza juga bener Franz juga bener, Harvian juga bener, Wendy juga bener Jadi pada dari C ke A minor Nah kita udah masuk jadwal sebenernya aplikasi dipetikan ya Jadi KTO langsung kasih liat aja Di bagian gitarnya Oke, dari C ke A minor Oke ya Nah sekarang kita aplikasikan si teori walking bass itu gimana Nah oke, jadi terdengarnya lebih enak Daripada kalian langsung dari C ke A minor Nah kita bisa Oke ya Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah si bentuk tangan kirinya Nah kalau misalnya kalian mau dari C ke A minor Nah itu kan kita harus neken bass B nya Wah pusing nih ini bentuk chord nya harus gimana nih Kayak saya harus bentuk chord nya apa Jadi aneh nih, enggak Jadi kalau misalkan kalian mau dari C Ke bass B dulu Itu yang penting si bass nya kalian tekan dulu aja Terus baru K minor Jadi sebenarnya kalau misalkan mau telat Bukan, mau lepas satu senar Misalkan C seharusnya begini Idealnya ya, idealnya seperti ini Jadi pada saat C Kita neken bass B Yang ini tetap harus ditekan Idealnya ya Idealnya Tapi kalau misalkan mau gampang Itu bisa dilepas Dia jadi neken yang senar 5 fret 2 Oke ya Oke jadi lebih berwarna gitu Jadi kalau kalian misalkan dari C ke A minor Oke KTO coba aplikasi ini ya Bentuk satu direct chord Biar enak Mau request nada dasar C chord nya apa aja Nanti KTO catetin Dan gimana caranya ubah petikan Kan itu tadi petikan nya kayak berubah ya Request mungkin Mau chord nya apa aja nih Mau dari F boleh Mau dari A minor juga boleh Bebas Mau dari F juga boleh Mau dari D minor juga boleh Terserah Senaknya kalian Diki Kurnia CFJ Ada yang lebih menantang Itu kayaknya tidak menantang ya CFDC CFDC bisa aja sih Ada yang lagi Urutan chord nya Mau 4 mau 6 chord juga boleh Subasa Si Subasa udah ada Cara supaya bisa slap Sambil metik di level yang kedua Edo A minor E minor C Satu chord lagi mungkin GDC G Oke KTO coba ambil Yang A minor E minor C KTO ambil satu lagi Gak ada yang mau F nih F pada benci F ya Wah itu Krishna C crash FG C minor Kayak bisa aja Oke deh Makin ngaur KTO ambil aja F Sam Probo ya Pasti di save kok Live streaming nya KTO gak akan hapus Nah Oke Jadi Sekarang kita mau Aplikasiin ke petikan Dari E minor Ke E minor Petikanya kita pakai polanya Kayak gini dulu ya Jadi senar Bass Bass 321 Jadi tiap chord gitu dulu aja Bass 321 23 Bass 321 23 Oke ya Jadi Bass 321 23 Itu pola petikanya Bass 321 23 Bass 321 23 Oke Jadi KTO akan mainkan dulu Yang ini nih Yang A minor E minor C F A minor E minor C F Kayaknya E minor Kita ganti aja Kayaknya kurang pas gitu Coba KTO Modif sedikit ya Chordnya Oke kita tukar aja ya A minor E minor Terus kita ke F Soalnya kayak kurang pas aja Kalau langsung ke C Oke Kita tukar aja F C Nah ini lumayan menantang Karena dia itu Ada satu yang berdempetan ya E minor ke F E minor ke F Itu kan kayak gak ada jarak tuh Kalau F ke E Oke Jadi kita coba dulu Kak Tio akan mainin A minor E minor F C Lagi Oke jadi seperti itu ya Akhir-khir bunyinya Tanpa walking bass Nah kalau kita masukkan Dengan walking bass Gimana? Nah kita yang mau Sama-sama belajar A minor ke E minor Selipin satu aja Mau pilih apa? Dari A Dari A A Ke E Mau pilih bass yang mana Nanti kita buktikan Lebih enak yang mana Dari A Ke F E A ke E Mau apa nih? A ke E Mau D D D Kita coba aja Sarannya D ya A minor Terus kita Mau ke E minor Kita ke D Lagi ya Mungkin Kedengeran gak di kalian? Menurut Kak Tio Ke D kurang enak Ya Ke D kurang enak Ada yang nyaranin B Kita coba B Sorry Sorry Jadi 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 nervous Gini Ke B Lumayan Dia jadi kayak naik Naik dulu Baru turun Nah itu tadi yang Yang ditanya Bisa gak Gak cuma naik atau turun? Nah itu tadi Kedengerannya Naik dulu Baru turun Wah Bagus 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 Oke ada saran lagi F dulu Boleh A minor Kita ke F dulu Baru ke E Bagus juga Tapi jadinya dark ya Nah jadi Walking bass itu Kalau tadi Jatuhnya bright Kalau bright itu Jadi feelnya seneng Gitu ya Kalau ke B ya Nah kalau misalnya Ke F Itu jatuhnya jadi dark banget Dark itu jadi kayak Sosananya mencekam Gitu ya Atau Kayak Horor-horor gitu Gitu Amino Coba ya KTO ke F Wah ini Lagu-lagu Metal ini Cocok banget nih Kalau pindah ke F Oke ya Bagus Bagus Ketemu yang bagus Ada lagi Saran mungkin Satu ya Biar KTO bisa Kasih tau kepada kalian Petikannya gimana sih Kalau jadi kayak gitu A coba Kan Bassnya udah A G Bass F crash Bass Oh berarti kita turun Setengah-setengah nih Coba kita A minor Ke G Ke F crash Terus ke E Oke bisa juga Bisa juga Oke satu lagi Terakhir Ke C Ke C Oke ya Dari A minor Ke C Kurang sih kurang Kenapa Kenapa KTO bilang kurang Karena suasananya itu kan Dari E Dari A minor Ke E minor Kalau Bisa masuk sih Tapi kayak Gebanting banget gitu Dari A minor Kita bass C Terus ke E minor Itu kayak Kita mau naik Naik terus Dijatuhin gitu Tapi gak apa-apa Kalau misalnya Kalian suka kayak gitu Nah KTO bahas dulu ya Gimana caranya Pola petikannya Kalau ada Walking bass Ya KTO pindahin dulu deh Si hurufnya Oke Nah Ditendahin dulu Biar kelihatan Pola petikannya Jadi pola petikannya itu Kita hanya setengah Pola petikan Lalu ke bassnya Jadi misalkan A minor E minor Oke ya Nah lalu kita coba A minor Kita setengahnya itu Dari mana kita Hitung aja Pola petikannya Berapa kali metik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti kita bagi dua Berarti tiga Yang metik Satu Dua Tiga Terus ada Mausul apa nih Ke G kres Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ke G kres Enak Tapi jangan ke E minor Itu dark banget Jadi Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Ke E minornya Jadi kurang gitu A minor Nah Kalau yang pas Mungkin kita ke B aja Kali ya Yang lebih ceria Jadi Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lagi ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi untuk pola petikannya itu Langsung aja bagi dua Misalkan Kalian metik Delapan kali Berarti itu Dibagi dua Jadi empat Nah kebegiannya kalau misalnya tujuh kali kalian metik Itu berarti bisa Tiga kali petikan Terus Agak nanggung gitu Jadi diem dulu Baru pindah ke Bassnya Oke Nah sekarang kita mau beresin nih A minor Oh ini seharusnya udah contoh lagu ya Gak apa-apa ya Kita langsung ke contoh lagu aja deh Biar enak At my worst itu Oke chordnya gampang kok Mirip-mirip ya Oke Ini KTO banyak bicara banget di sesi ini Karena banyak penjelasannya C KTO langsung kasih chord variasinya Oke bener ya Rizka Putri C A minor F Nah F Enggak 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 pakai F Kita pakai ini Ini KTO coba kecilkan dulu Biar bisa diingat juga sama kalian Nah Enggak pakai F ya Jadi chord yang enak itu C A minor 7 D minor 7 G C Terus A minor 7 Manisnya tinggal dilepas Terus ke D minor 7 Terus ke G Edo pakai kunci C C on B D7 Kita coba Bukan 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 Berarti feel nyari chordnya harus dilatih lagi ya Edo ya C A minor 7 D minor 7 Ke G Oke Jadi urutannya seperti itu C A minor 7 D7 Ke G Ya Chordnya gampang banget kok C A minor 7 Manisnya lepas dari C D minor 7 Senar 1 sama 2 Ditekan Di fret 1 Senar 3 Fret yang kedua Bassnya senar 4 ya Terus G nya Tateo lepas aja Gak Gak pakai Clinking Jadi Karena kita fokusnya ke senar 2 aja Jadi Oke Nah sekarang yang paling penting adalah Teorinya Walking bass Oke ya Nah Walking bass nya gimana dari C Ke A minor 7 Kita mau pakai bass apa Satu aja C A minor 7 Mau pakai bass nya Apa Ayo Ada yang bisa bantu Kateo Dari C Ke A minor 7 Kita mau pakai bass nya Apa Ayo Ada Ada usul Ada usul Usul yang benar Wah Ika Alfit B Novi Anfasuri B Brandon G on B Itu jadi chord ya Adam Asuka B Oke Kita selipin B Kateo catat dulu Kita nebak dulu aja Kita gak usah praktikin Kita Masukin aja B Ya B Mana nih Oh B nya disitu Dari A minor 7 Ke D minor 7 Kita mau masukin apa nih Oke disini dia Nah Oke ya Dari D minor 7 A minor 7 Ke D minor 7 Mau apa Inggil prayugi Komen gue gak dibalesin Ya Ya iyalah ini lagi pelajaran Bukan lagi Balas komentar orang Sebentar ya Ada waktunya QnA Dari D minor 7 D minor 7 D minor 7 Mau bass apa Ada yang usul bass C Oke gak apa-apa Ada lagi usul yang lain A minor 7 Ke D minor 7 Mau bassnya apa Oke Kateo masih nunggu Bassnya C Nova O Kepada bassnya C Hadian X force G Oke Kita coba bassnya Yang agak aneh sedikit ya C C C sih form Kita coba G Kita coba G Kita coba G G Oke dari D minor 7 Ke G Mau apa D minor 7 Ke G Tadi G ya Dari Mana tuh Dari mana tuh Yang bilang G Aduh tadi mana tuh Hadrian X force Wah namanya luar biasa X force Dari D minor 7 Ke G Bassnya mau apa Kateo tidak bertanggung jawab Kalau jadinya aneh Mau apa ini D minor 7 Ke G E aja F F Oh ada F Cres Wah luar biasa F aja kali ya Kita coba F F F Nah jadi Kalau misalkan kalian Mau begini Sebenernya Paling enak itu Dicoba dulu ya Oh misalkan lebih enak Kemana Lebih enak kemana Gitu Cuman kateo iseng aja Kita gak coba dulu Kita langsung Praktek aja Eh langsung tulis-tulis aja Gitu ya Oke yang terakhir Dari G ke C Gimana Mau apa Dari G ke C Kan baik lagi tuh Dari G ke C Dari G ke C Mau apa Bahasnya Fala 29 A Wayu Hidayat A Ada mas Kalau F Cres keluar jadinya Sekarangnya ya Kateo F Cres bisa Tapi kalau ke G Nanti Kateo akan Cobain G on B Oh F C B ya berarti Bahasnya B B lagi Wih di E Semangat banget B lagi Oke Brandon B Oke B kalau gitu ya Sukanya B semua nih Tartartar Mana nih Mana nih Kateo jadi hilang B B lagi Oke Kita kasih B lagi B Oke Kita coba Ke B lagi Kateo selipin disini Oke sip Sekarang Kateo akan praktek Jadinya gimana Pola petikannya kan gini ya Oke Sekarang Kateo akan coba Gimana Jadinya Kalau ada Walking bass Jadi C B Lagi lebih pelan Oke Kalau bisa Kateo main Dengan tempo Yang sebenarnya Oh salah B dulu ya Oke Nah kalau misalnya Kalian lihat Bentuk Tangan Kateo Nah lihat tadi A minor 7 Ke G Jadi kalau misalkan Kalian ada Nekan senar bass Dilepas aja Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Kalian mau Ditahan Itu lebih bagus lagi Terus D minor 7 Terus ke G Terus ke B C Oke ya Iqal Afdi Masuk Wah Masuk ya Masuk aja Nopian Ansori Ala Susah Susah tapi Enak ya Jadi itulah tujuan Daripada walking bass Susah tapi Enak Nah kalau misalkan Kita mau coba Yang lain K minor ya D minor 7 Terus ke G Kateo coba bikin versi sendiri ya Terus ke D minor 7 Terus ke D minor 7 Oke Oke ini versi Kate ya Jadi C Kita ke B Terus ke A minor 7 Kita kan mau ke D ya Terus kita ke Ini K A E A B C D Terus F E D C G Widi Jadi gini ya Slow motion dulu Sorry jadi kagok kagok Sebentar Coba kita versi Yang cepetnya ya Ini Kateo baru bikin Soalnya Widi Jadi gini Jadi pusing Oke Jadi itu yang Kateo mau ajarkan Tentang walking bass Jadi sebenarnya Kateo gak pakai moderator Gak terpakai tuh si Edo cuman Moderator lain Entah kemarin Si Bima udah lama absen Jadi itu yang Kateo mau ajarkan Kepada kalian Tentang walking bass Ya Jadi sebenarnya Gitar itu banyak sekali Yang bisa kalian ulik Kateo hilangkan dulu Karena sudah masuk Sesi Q&A Si Nah Nah ininya Nah Kan bersih nih jadinya Oke Oke Jadi sebenarnya banyak banget Yang kalian bisa ulik Jadi gak cuma Misalkan chord C Gitu ya Terus chord F Terus misalkan yang Gampang-gampang Gitu Oke Kalau misalkan Kalian Explore Lebih banyak Itu banyak sekali Yang bisa kalian temukan Dan wah Ternyata Enak juga ya Gitu Oke Kita masuk ke Sesi terakhir Q&A Tinggal 10 menit Gini gara-gara Walking bass Nah sekarang Baru kalian mau tanya Seputar apa Yang berhubungan dengan gitar Boleh Yang Gak Berkayutan juga Gak apa-apa Mungkin Kateo berniat Untuk jawab Nanti Kateo jawab Silahkan Mau tanya juga Mau tanya apapun Silahkan Mau tanya harga gitar Mau tanya harga galena Mau kenapa gitarnya Bisa jadi seperti ini Kayak itu juga boleh Oke Silahkan Kateo Tanya ini Silahkan Kateo tanya Ini jadi kelilih Pandah Kateo tunggu Kateo tunggu Pertanyaannya Hendro Prabowo Coba ulang Kak Yang walking bass tadi Oke Siap Eh sorry Salah ya Sorry Oh ya Oke Gitu ya Jadi seperti itu Walking bass nya Cari improvisasi Brandon Cari improvisasi apa nih Petikan kah Melodi kah Genjrengan kah Teori inverse chord Wah ini teorinya udah berat Teori inverse chord Nanti ya Ada waktunya Edo challenge hari ini Apakah Coba fingerstyle Lagu yang tadi Pakai slap petikan Dan juga walking bass Samir Fauzan Hanif Kak Kateo Cara nentuin pola petikan Dalam lagu gimana Oke ini sebenarnya udah ada ya Di video Kateo yang Dulu-dulu banget Caranya sebenarnya ada Banyak sih Mungkin Kateo bisa bagikan tipsnya yang ini Satu Kalian tentukan dulu si lagunya itu Ceria atau sedih Ya Kalau misalnya lagunya ceria Berarti kalian bisa Bisa pakai petikan yang Agak riwuh Riwuh itu rame gitu ya Atau banyak slap nya Nah kalau misalkan sedih Kalian bisa pakai pola petikan yang dipetik satu-satu Gitu Atau Kalian bisa pakai pola petikan yang Ada jedanya Contohnya yang buat sedih kayak gini Kateo cuma main chord yang sama C ke F C A minor F G Nah itu kan gampang Misalkan lagu sedih kayak gini Ah sorry Kurang sedih Kurang sedih B Kan jadi pola petikannya itu berdasarkan si lagunya ya Si jenisnya apa Terus kalau misalkan yang ceria bisa gini Kayak tadi ya pola petikannya aja diganti A Nah kan udah kayak beda gitu ya Kalau di lagunya Nah yang kedua adalah si tempo lagunya gitu Tapi kalau misalkan sedih dia cepat Nah bisa seperti ini Ceria cepat juga bisa masuk sih Nah gitu ya Jadi bisa kalian explore Explore Lebih lagi Oke Aku lancar main kayak gitu Sebentar sebentar Aku lancar main kayak gitu Bisa main genre blue swidi Luar biasa Videonya udah ada Cara ngatasin senar tinggi Udah ada Agar-agar Cara agar bisa lancar pindah chord gantung Gimana Kak Kayaknya setiap video live Setiap live katanya Pasti ada yang nanya gini Caranya adalah Kalian harus Hapal dulu chordnya Lalu kalian latih Mungkin lancarnya bunyinya kali ya Setiap live streaming Pasti ada pertanyaan seperti ini Jadi kalian latih dulu Lunjuk Di fret yang kelima atau tujuh Boleh Ditekan Ditekan Tekan Ditekan Terus dorong ke arah kiri Kalau misalnya udah bunyi Cobain satu-satu Buka bunyi Kalau udah baru kalian bentuk chord Nah untuk pindahnya gimana Misalkan dari C Kayak Mungkin yang gak bikin kalian gak merasa Oh saya gak bisa nih pindah ke chord gantung Karena gak bunyi Contohnya yang K bunyi Itu kan gak bunyi Mungkin Menakan kalian kurang Kenceng aja Makanya KTO sarankan Latih dulu Lunjuk kalian Oke Tips blues pemula bang KTO Eh salah 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 Eh salah Nah gitu ya Itu scale blues Mungkin blues buat pemula Hapalin dulu scale yang tadi ya Karena tadi juga gak menalami blues banget Itu bisa kalian Itu bisa kalian Hapalin Michael MJ A on F itu gimana A Terus chordnya F Nah Cara on F A on F nya gimana A Tadi kan F Itu bassnya senar 6 Jadi A On F Ambil bassnya si F Begitu A on F Result official bang Kalau mau beli gitar yang harga 200 Dimana Aman gak Aman buat apa ya Kalau menurut KTO ini Menurut KTO pribadi 200 ribu itu Belum worth it Untuk beli gitar Dan aman gak Kalau misalnya buat jangka panjang KTO bilang Enggak Dan mungkin kalian akan Sengsara pakainya Muhammad Alva Nazla Kalau gitar klasik enak Enggak Enggak buat genjir Enak-enak aja Yang menjadi perbedaan itu Cuman suaranya aja kok Kalau misalnya Klasik dia lebih warm aja Mas D Alat yang buat Cung Cung Nyungkil Cung Nyungkil senar Sama muter tuningan itu Namanya apa Stringwinder Mana nih Oh ini Yang oren Nih Nih Jadi ini namanya String Tulisannya W-I-N-D-R Bisa puter-puter begini Jadi ini Kalau misalkan Kalian mau ganti senar Enak banget Kalau kalian gak pake ini Setengah mati Muter-muternya Muter-muter-muter Stringwinder Atau KTO tuliskan aja deh Biar gak Misalkan kalian mau cari Di Marketplace Stringwinder Stringwinder Ngomongnya Stringwinder Nah tuh Kurang gede Apakah kurang gede Nah segini aja deh Nah ini seharusnya jelas nih Di HP Lanjut ya Varel Alvanza Kak mau tanya Iya Pertanyaannya mana ya Subasaka Si Edo jago ya Sepertinya jago ya Tapi katanya belum pernah Lihat dia main Atau sudah RSN Oficial Nentuin pola petikan Di setiap lagu Gimana Udah tadi Pertanyaannya sama ya Sama yang sebelumnya Darstini Senar kakak Merk apa Merk Dadario Merk Dadario Ya Dadario yang original Yang bronze Kalau ya Post for bronze Yang ini yang KTO Bandingin sama yang KW nya ya Dan nanti yang Piramid Menyusul Videonya Nopian Sorry kak minta sarannya Cara petikannya Dari tangan kanan Sama tangan kirinya Soalnya gak masuk Terus Maksudnya mungkin Gak sinkron kali ya Kalau Cara yang paling gampang Kayak gini Ini kakak dilangin dulu ya Yang string winder Nah biar bisa Enak Cara yang paling gampang Ini buat Sinkronin antara Tangan kiri Dan tangan kanan Petikannya Jangan susah-susah Petikannya gini dulu aja Bass 3 2 1 Pindah Bass 3 2 1 Pindah lagi Bass 3 2 1 Pindah lagi Nah untuk Nopian Ansori Kamu harus tau dulu Kalau Pindah chord Di petikan Itu lebih cepat Daripada Di genjrengan Karena kalau di genjrengan Dari C Kita bisa santai Tapi kalau misalkan Di petikan Kita gak bisa santai Kita harus cepat Kita harus cepat pindahnya Terutama bagian bass Karena kalau di petikan Itu senar bass dulu Yang di petik Biasanya Senar 4 sampai 6 Dulu yang di petik Ya Oke jadi Gitu Nopian Ansori Edo Berat ya Mari kita coba Harus dong Kalau bisa bikin channel Terus di upload gitu Biar katanya bisa lihat Gitar yang bagus Apa aja kak Galena Selain Galena Galena lagi Oke Rest Gaming Bang kalau gitar harga 600 ribu Worth it gak Buat belajar finger sell 600 ribu Agak lumayan sih ya Kalau misalnya Kalian beli Di Bukan di toko Tapi di pengrajin gitar Itu masih worth it Diki Kurnia Bang main lagu Satria STM Berharap bang Yang mana ya Nanti Kati coba denger dulu Steven Liu Naik gitar aku pudar Warnanya kak Cara biar awet gimana Oh Kalau pudar itu Gak masalah ya Jadi Itu emang Si chatnya Kalau misalnya digesek-gesek Pudar Emang udah tua sih Kayanya Harus di chat ulang Varel Alvanza Main court manis gimana Kemarin court manis gimana Hah Main court manis gimana Kemarin court manis gimana Hah Maksudnya apa ini pertanyaan Main court manis Maksudnya gimana Nanti ada Kati coba deh Di live streaming Berikut-berikutnya Court manis Oke ini udah jam 8 ya Tapi KTO akan habiskan aja Pertanyaannya Dusty ini Senat gitar mereka Udah Samir Buka less guitar online gak Buka Langsung kontak aja Ke DM Instagram KTO Tio plus guitar Atau langsung ke WA Galena Nanti admin Galena Kasih tau KTO Enter se Sandman Metallica KTO beli dulu Gita listriknya deh ya Gak mau giveaway Galena kak Mau ya Nah tuh Brandon Tuh ada court manisnya tuh Sus Kue sus Ada add Terus ada apa lagi Ada augmented Banyak lah Oke Subasa udah Waine Kak kamu buat channel dari kapan 2012 Lama ya Tua Udah tua channelnya Brandon Kak bisa baca partitur gak Gak bisa Yang not balok gak bisa Oke Oke Coba kak Tio Cari lagi pertanyaan Arga-arga Kak contohin main harmonica Aku bisanya Cuman senar 12 aja Ini challenge Atau mau apa nih Coba Happy birthday Oke Udah contohin Jalan-jalan tuh harmonica Kak Mengatasi senar basi Kemungkinan Senarnya yang kerendahan Ya Senarnya kerendahan Atau nekennya kurang kenceng Jadi antara dua itu Oke Kak Apa ini Ilham Kontolodon Kak mau tanya Apa boleh mencuri duit orang tua Untuk membeli gitar Jawab sendiri dah Ngaco banget pertanyaannya Oke Katanya extend sampai 20.05 ya Karena tadi Teorinya kebanyakan Teorinya kebanyakan Teorinya kepanjangan Kak Akur Desus Dua Sama D sembilan Sama ya Beda Desus dua itu Sus Kalau sus Itu D Jadi teori banget Kalau chord itu Do Mi Sol Atau kalau di D itu D F Kres A D F Kres A Ya tiga itu Nada tiga itu yang pembentuk D Nah kalau suspended dua Artinya si yang Nada kedua ini Yang Mi Atau yang F Kres ini Diganti Diganti Jadi Nada keberapa ini Nanyanya Desus dua Jadi Re Atau jadi E Jadi D D E A Bukan D F Kres A Jadi D E A Gitu ya Kalau dipraktikin jadi gini Desus dua Jadi si Mi nya Itu di Dilepas ya Nah kalau D sembilan Beda lagi Kalau D sembilan itu D D Satu Tiga Lima Tujuh coret Ditambahin dua Tujuh coret itu maksudnya Bukan bemol ya Kalau D itu apa sih D C kres Oh C Jadi C ya Jadi Bentuk chord nya D D F kres A Terus C Ditambahin Sembilan Sembilan itu Tujuh tambah dua Jadi nada kedua di D Nada kedua di D Itu F kres Jadi F kres itu mana tuh Kereere Kita coba bentukin ya Sesuai request Nah ini D sembilan Beda jauh Ini Desus dua Ini Desus Nah kan beda ya Lagi Eh sorry Desus dua Beda Beda Jadi gak sama Oke masih ada satu menit lagi Gak mau giveaway Ini giveaway Melulun sih Subasa Kak aku mau bikin Youtube Gitar Silahkan Ini kayaknya udah deh Oke Kegunaan chord 11 Apa kok Hanson Howard Banyak Kalau di Kamu Main lagu Rock Lagu Blues Lagu Jazz juga Ada yang mewajibkan Kamu Main chord 11 Kak emang Senar Gitar Aksik Lo bisa kayak dari Senar Gitar Klasik Ya Karena Senar Gitar Aksik Itu pakai Steel String Dan dia itu memakai Kawat Steel yang artinya baja Kawat Itu tegangannya lebih kuat Jadi kalau kamu tegangannya kuat Terus kamu tekan Itu kan lebih sakit Daripada yang tegangannya lebih Kendor Lebih kendor Lebih gak kuat Yaitu Senar Milon Kalau kamu tekan Dia enak gitu Oke Oke Nanti ya Edo KTO Bili Gitar Listriknya dulu Mungkin bisa Di sawer Biar bisa lebih cepat Bili gitar listriknya Di donasi Bukan sawer Ngomongnya Di donasi Razel Oficial sama Tadi pertanyaannya Oke KTO akan Memilih Satu pertanyaan terakhir Sudah 20.05 Jadi KTO harus tutup Oke KTO sebentar ya Pilih pertanyaannya Satu lagi Yang terakhir Kayaknya tadi ada tuh yang Oh yang jazz Muamar Raihan Penggunaan chord jazz Yang tepat Gimana kah Penggunaan yang tepat Ketika lagunya juga jazz Itu Nah kalau misalkan Kalian mau dari Misalkan kayak Chord manis gitu ya Istilah Sekarang itu Chord manis Terus kalian ubah Sok-sok ke jazz Itu masuk gak Bisa dua Bisa enak Bisa gak enak Kenapa bisa enak Mungkin lagunya itu Gak terlalu Pop banget Sehingga dia itu Ada jazz-jazznya Kalau Si Rizky Febian itu kan Sebenarnya Chordnya Sebenarnya aslinya itu jazz Cuma bukan Chord manis jazznya itu Jadi memang Lagu aslinya itu Pop jazz namanya Nah tapi kalau misalkan Kalian mau ubah dari Lagu pop Ke jazz Maka caranya Nyinya juga harus beda Gitu Jadi gak mungkin 100% bisa sama Ya Oke jadi itu aja Yang katia mau Bisa Share pada Live streaming Kali ini Subasa Si Puden Tapi reaction ya Kak Youtube aku Ya boleh kalau Mainnya luar biasa Jadi terima kasih Yang sudah Ikutan belajar Pada kesempatan kali ini Kalau misalnya yang kelewatan Baru gabung Dan segala macem Bisa kalian rewind Dan juga kalau misalnya KTO N live streaming Itu kalian bisa Masih bisa Nonton ya Jadi tinggal kalian Cari aja di playlist Tutorial live streaming Oke jadi petikan Tinggal satu level lagi Setelah satu level lagi Nanti KTO akan bikin Silabus Bukan silabus ya Materi-materi Baru lagi Untuk menyusun Buat kalian Tutorial live streaming Tentunya bukan petikan lagi Oke Sampai jumpa Terima kasih buat Moderator Edo Yang sudah bergabung Dan juga Spiku Tomo Dan juga Now Falsan Mungkin nanti Akan Going lagi Mungkin di channel Fatal Oh iya Sekarang umumin aja Kalau misalnya kalian mau lihat Keseruan KTO NG Bisa ke channel Fatal Terima kasih Bye bye